Intro Alhamdulillah Rizky Febian sudah mempunyai pasangan yang sangat cantik ya Dan alhamdulillah pasangannya juga ikut mendukung gitu Ayo kita buka puasa di rumahnya ayah sama bunda Jadi didorong juga sama pacarnya gitu Ya namanya juga anak muda pasti begitu apalagi umurnya masih dua bulanan Pasti masih bucin banget wah Kayak aku aja awal-awal nikah tuh bucinnya kan minta ampun Gak mau lepas tangan, lepas tangan ngambak Tapi ngasih ini ngasih banyak nyucam atau saran yang tidak kasih? Ya selalu dikasih tau apapun itu selalu dikasih tau di grup mau di telpon juga Apapun itu juga anak-anak juga udah tau lah masing-masing harus kayak gimana Jadi suka konten-konten bareng, suka main bareng, suka ke mall Atau olahraga nge-gym bareng sama hal ini Kalo masak-masak bareng, kita masak sambil konten sih Jadi kita ada namanya kayak tema Ramadhani tambun itu masak-masak sama Putri, sama Iki, sama Malini, sama Jeff Kita tuh seneng sama orang yang baru masuk di lingkungan kita itu yang gak kaku gitu Sedangkan Malini yang bener-bener cepet banget dia ininya apa namanya berbaurnya Jadi langsung nyambung aja sama keluarga kita gitu Sedangkan kita lawak, receh, ternyata dia juga ya receh gitu Yang jelas bapaknya udah ngasih tau kayak gimana Itu biar mereka aja orang tua gak mau ikut campur Karena mereka kan udah gede jadi ngapain juga kita ikut campur Yang jelas kita udah kasih tau yang mana, yang mana, yang mana, yang mana gitu loh Kita udah ingatkan, gitu aja Seneng apalagi heboh netizen bilang katanya ada mirip-miripnya Katanya adek kakak lah apalah ya seneng sih Seneng aja secara juga baru-baru ini aja Iki ngasih tau Mahalini lagi deket sama Mahalini Duh sayang, duh apa, duh apa gitu Jadi baru cerita yang bener-bener cerita tentang pacarnya tuh baru ini gitu Seneng banget apalagi ada baby Azam jadi keluarga juga udah sering ngumpul makin ngumpul lagi tiap hari gitu loh Terus sering video call-video call sama Azam kakaknya sering kangen banget sama Azam juga gitu Kalo Akang, Akang kayaknya lagi sibuk ini, sahur, syuting terus Jadi belum tau nih mau ada mudik apa nggak Paling kan kalo misalnya mudik, paling bundanya aja sama anak-anak gitu Ke mana Cimahi? Ke Cimahi, ke tempat rumah Sekarang seneng banget udah bisa pada ngumpul semua Apalagi keluarga Cimahi, pokoknya setiap acara-acara kemarin juga kayak ulang tahunnya Iki Apapun itu kalo ada acara, jadi satu keluarga bisa diborong semua ke Tambun Karena kan keluarganya Akang kan satu bes kan Jadi bisa disini Kita sih tradisinya biasanya kayak tahun kemarin aja di Cimahi Paling yang di Cimahi aja Ya memang nggak ada Kayak untuk asisnya rumah sana kan banyak sih karyawan nih, ke Atang Celek Padahal kan ada mudik juga, bagaimana? Ada yang mudik, ada yang nggak, ada yang nyusul nanti setelah lebaran Kayaknya rame banget nih karyawan karyawan karyawan, kalo boleh tau emang total ARD itu berapa sih kalo kita? Berapa ya? Tiga puluh Tiga puluhan lah Sama, kita juga kalo kita gajinya di double kalo gitu Kalo THR Pemberikannya ada hal ini kayak misalkan di isengin dulu atau gimana? Oh itu kalo itu nggak Kalo yang di isengin biasanya kalo karyawan lagi ulang tahun kita isengin gitu Kita jahilin dulu, bikin angges dulu Biasa kan karena satu keluarga itu iseng semua Bundanya juga jadinya ikutan iseng kan Kalo bapaknya sih nggak terlalu banyak request anaknya Anaknya tuh paling suka kalo bundanya masak ayam cabai hijau Terus mengasakan manado, ayam wuku, itu suka Rendang, dia suka Tiga itu mungkin jadi menu wajib kali ya? Wajib, iya Harus ada cabai hijau, ayam cabai hijau Kalo nggak ngambeknya minta ampun Itu Rizwan Iya itu Rizwan, Ferdi Kalo yang lain? Kalo yang lain emang ngikut Karena kan udah gede Nggak kayak pembantu sih, kayak keluarga aja Ngobrol, ikut ngobrol, nimbrung, ikut nimbrung Kecuali kalo misalkan ada yang rahasia kan nggak bisa juga dia ikut nimbrung kan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Pilih Diti Diti